selamat pagi menjelang siang pemirsa saya doakan semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat lancar rejeki dan juga manis selalu hari ini kita ada kegiatan nah ini kita kedatangan barang nih kitchen set nah ini kita kemarin sudah pesen kitchen set terus kemudian setelah diukur dan sudah dintilan nah terus kemudian dibuatkan di sana ya di pabriknya terus kemudian setelah jadi sesuai model dan ukuran nah ini terus kemudian dibawa ke lokasi untuk dipasang seperti itu ini kita pesen warnanya putih semua ya gitu warnanya putih semua seperti ini biar terang gitu jadi tinggal datang pasang finishing seperti itu ini untuk ininya ya untuk locker-lockernya jadi ada semacam pintu seperti ini ini yang locker locker 1 locker 2 locker 3 bawah terus ini juga ada ada lowongan ada kotak-kotak seperti ini nanti mau dikasih untuk wadah open dan juga microwave seperti itu nah ini semacam kayak arak-rak itu ya kayak arak-rak itu nanti akan kita pasang di dapur kita gitu Hai ini celing putihnya dewasa itu tuntun apa ini tukangnya sih nulis ini guys ini materialnya bagian belakangnya seperti ini ya ini mulai diangkat lagi satunya tadi udah satu ini satu gitu memang tidak semuanya langsung kita pasang ya jadi kita bertahap gitu pasangnya jadi mengukur kemampuan gitu kita cukupnya baru untuk setengahnya dulu ya setengahnya dulu gitu besok kalau dari ceki bisa nambah lagi untuk keseluruhannya ini kita angkat-angkat nih kita bawa masuk gitu ini yang mengerjakan ada empat orang ya jadi biar cepat selesai gitu angkat-angkatnya juga biar enteng gitu nah ini simple aja sih kayak kayak begitu terus nanti tinggal dipaskan di tempatnya gitu kan tinggal nanti dikencengin gitu kan yang perlu dibaut-dibaut yang dilem-dilem seperti itu proses pemasangannya tinggal plug and play atau PNP gitu jadi sangat mudah sekali sebenarnya masang seperti ini ya gampangnya ngomongnya ngono hahaha nah ini ada adik nih halo deh halo deh halo halo kita lanjut untuk proses pemasangan ya kita nah ini singkat cerita gitu singkat cerita sudah terpasang seperti itu terpasang tinggal nanti ini dipas-paskan gitu yang belum rapi dirapikan yang kurang rapet dirapetin seperti itu nah ini ini baru dipasang aja ya belum dilem gitu belum dibaut yang perlu dibaut seperti itu ini termasuk pasang listrik gitu jadi konektor listrik nanti akan langsung dipasang untuk di dalam sini jadinya nanti yang mau dipasang oven yang mau dipasang microwave nah itu sudah ada konektor listrik nanti tinggal dipasang bisa disambungkan ke daya listriknya gitu eh ada yang bawa apa itu dek ada sikat juga nih dibawa dek mau nyeket halo di lagi ngapain itu dek lo lagi ngatu sih emon emonnya titusi ya emon emonnya lagi dimandiin ini coba lihat muka emonnya Oh sikat kiki sikat kiki sikat kiki A few moments later kita lanjut lagi singkat waktu dan juga singkat cerita ini sudah terpasang ya kitchen setnya jadi ini sudah sudah terintegrasi Wow terpasang HP ini microwave nya ovennya juga sudah terpasang nah ini dari pojok sana sampai pojok ya pojok kanan pojok kiri sudah terpasang ya ini bawahnya meja dapur ini cuma baru kita pasang separoh ya pemirsa kita pasang separoh dulu terus kemudian yang bawah tangga ini nah ini bawah tangga ini dari sini sampai ke sana ujung gitu microwave dan oven sudah terpasang sudah ada wadahnya sekarang Alhamdulillah jadi sudah memudahkan Mami gitu kan jadi sudah nggak bingung lagi nanti untuk tata-tata barang alat-alat dapur seperti itu Hai jadi kelihatan rapi sekarang ya jadi sudah tidak begitu berantakan yang tadinya ditutup juga sudah nggak pakai tutup gitu jadi sudah pakai kitchen set seperti itu pemirsa Alhamdulillah nah ini tampilan dalamnya ya seperti ini kita buka kita buka-buka kita lihat-lihat nah ini seperti ini ini yang ini kotakan besar ini ada dua pintu ya pintu kanan pintu kiri ya nanti bisa kita isi barang-barang yang agak gedean atau kita dalam ntar kasih rak juga boleh atau gimana kitanya lah gitu ini locker-lockernya saya juga belum tahu nih nanti mau di yang kayak begini mau disiapa ini urusannya Mami ini nanti urusannya Mami buat isi mengisi tata menata seperti itu ini ada tiga locker terus ini juga ada pintu lemari dengan tiga rak gitu jadi ada tiga sap tiga kolong seperti itu nah kemudian bergeser ke sini ini yang ada tempat lockernya satu ya di sini ya lockernya satu ada satu plong terus bawahnya itu dua plong yang dipakai untuk microwave dan satu lagi dipakai untuk ovennya seperti itu kita coba buka disini listriknya sudah menyala ya sudah siap pakai gitu ini semua sudah tersambung listrik sudah oke seperti itu nah ini bawahnya juga ada satu locker lagi ada satu plong ruangan lagi bergeser ke kiri ini ada satu kotakan besar kotakan besar nah terus di sebelahnya ada lagi locker locker ini yang ini nanti spesialis untuk kayak sendok karpu seperti itu ini jadi sudah ada wadahnya gitu nah jadi ringkes ya enak jadi nanti ini juga bisa dicopot loh ini jadi kalau naruh naruh apa namanya sendok karpu terus ada airnya ini nanti bisa dicopot untuk pembersihan seperti itu nah ini bawahnya nanti juga bisa disi temen-temennya sendok seperti itu sendok juga bisa disitu atau hal lain yang yang sesuai gitu sampingnya lagi ada apa ada emon mon woi mon malai mon ngadang disitu kamu mah di disitu mon woi oi oi dapet rumah baru kamu mau ngadang disitu mon sini keluar mon mau ditutup bau gas disitu eh tutup awas mon ih kecepit awas oke kiranya seperti itu pemirsa videonya hanya bersifat dokumentasi ya video dokumenter gitu dokumentasi yang mungkin ketika nanti suatu saat video ini akan menjadi kenangan gitu kan khususnya bagi saya dan keluarga seperti itu terima kasih yang sudah menonton semoga kalian selalu sehat sentosa amin ya robbal alamin selamat menikmati